Intro Manfaat dan cara mandi sauna untuk burung lopbir bagi pemula 1. Jemur kerodong kering dan burung kering Terapi jemur kerodong yang satu ini digunakan untuk lopbir yang kurang birahi Jadi fungsinya adalah untuk menaikkan birahi lopbir Jadi jika lopbir Anda dalam keadaan birahi normal atau off R. Birahi Sebaiknya menghindari terapi jemur kerong kering Burung dalam keadaan kering ini Karena bisa-bisa birahi lopbir Anda akan semakin menjadi-jadi Selain untuk menaikkan birahi Terapi sauna kering ini Juga dipercaya mampu meningkatkan volume suara lopbir Cara penerapannya cukup mudah Yaitu jemur lopbir yang sudah dimandikan Tapi bulunya sudah kering dengan menggunakan kerodong yang kering pula Proses penjemuran tersebut Sebaiknya jangan terlalu lama Cukup 10-30 menit saja Karena jika terlalu lama ditakutkan burung akan mati Untuk hari pertama mungkin bisa dilakukan dengan durasi 5 menit saja Baru di hari-hari selanjutnya ditingkankan durasinya sedikit demi sedikit Sampai burung terbiasa dengan metode jemur kerodong tersebut 2. Jemur kerodong basah dan burung basah Terapi ini adalah kebalikannya dari terapi di atas Di mana burung yang dijemur adalah Dalam keadaan basah setelah dimandikan Kerodong yang digunakan pun juga harus dalam keadaan basah Terapi mandi sauna ini dipercaya mampu menstabilkan birahi lopbir Menjinakan burung yang giras Dan menjinakan lopbir yang galak dan nakal suka mematuk Durasi terapi mandi sauna ini Hampir sama seperti terapi kering Yaitu cukup 10 menit sampai 30 menit setiap harinya Yang penting rutin Sem I terlihat perubahan yang cukup signifikan pada lopbir kesayangan Anda Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati